Ya tepat sekarang hari Kamis dan saya akan coba pergoki akum yang katanya hari ini akum sekolah teman-teman sebenarnya sekolahnya dari hari kemarin hari Rabu cuman aku nggak sempet liput dan sekarang lah mau coba ngeliput akum atau mau lihat akum sekolah seperti apa kayaknya lucu juga teman-teman karena akum itu diulang sekolah dari kelas 1 yang seharusnya akum kelas 2 kita kenapa diulang lagi dari kelas 1 dan kebetulan juga disini kita kedatangan Rikili ngasih amanah lah ya silaturami silaturami nggak ngonten juga enggak 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 ngonten ke tempat-tempat angker ke tempat-tempat yang tidak lazim anjay doi satanik banget ya ya teman-teman dari sekarang mau ngasih tahu sekarang berapa sih coba lihat jam berapa nih kita jam 728 sengah 8 ini ada 8 gitu pagi-pagi banget ya kalau bangun sih tadi dari jam 6 jam 6 cuman kita nunggu-nunggu yang lain pada bangun kalau aku jam 6 pagi udah bangun apaan tuh Bang apaan ada jam berapa sekarang nih sekarang jam sengah 8 ini waktu yang terpagi ya ini paling pagi kita datang rumah paswadi bangun dari jam 6 malah aku jam setengah lima karena Bang Riki datang ke rumah aku jam setengah lima tadi ya jam setengah lima jadi kita-kita yang disini tuh kayaknya belum pada sarapan deh mengertik udah selapan belum 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 semuanya biasanya biasanya udah menyambut pecel lele atau nasi lengko kan atau nasi kuning uduk gitu sekarang ngutup lagi tuh nah buat kalian lah kirim-kirim sesekalilah makanan gitu kan kalau trekening juga apa-apa hahaha itu mah bukan makanan dong ya makanya jangan lupa ya kerek BCA hahaha udah habis nih udah habis iya tolong mah hahaha oke pagi-pagi yang segera siapa tuh hahaha hahaha hujan pak aduh oh iya sekarang ada tenung ya oh iya ada yang dorong iya ada yang dorong sekarang Aduh baru kesini lagi Pak apa kabar Pak oke mau kemana Bapak mau ondangan ondangan umpun berangkat kemana Pak nomen kamu mau kecambah lagi kemarin dapat 200 Bang katanya wah keren tuh coba duitnya kemana tapi masih ada uangnya uangnya coba saya lihat dulu ada di istri katanya alhamdulillah tapi saya lihat dulu coba semenjak denger ada yang nangis ada yang tawa di sana dimana Pak yang nangis nih ada temen saya namanya namanya Rikili ini tentara pak nah ibu namu halo pak assalamualaikum dia mau ketemu sama Pak Sladi sama Mbu Neni mau ngobrol nanti jangan berangkat dulu Bapaknya tapi kemarin katanya dapat uang dari mana dari ngamen atau dari apa dari ngamen nah nah duitnya kemana aku pun bodo di tanah sekolah serius serius pirit-pirit Pak ya wangnya putrana ke sarakola iya kelas 1 iya balik lagi kan tas dulu iya 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 i Oh lagi ngantur sekolah katanya Bu Neninya Oh iya temen-temen mau ngasih tau ya Kenapa kok judul yang kemarin video Bu Eni bukan Bu Neni Karena emang kalau di warga sini sekitaran lingkungannya Manggilnya Bu Eni Bu Eni bukan Bu Neni Jadi kita-kita aja yang Bu Neni tuh Pak Udah sarapan belum? Udah Apa? Nasi Iya pasti dong Udah deh Dari teman saya Saya kasih Bapak Tapi Bapak inget Dihemat Dihemat Hemat Irit-irit Dihemat Iya Pak Iya Ini bukan dari saya tapi dari orang Di orang lainnya Diinget ya Pak Dijaga Jangan sampai di boros-borosin Janji ya Pak Jangan dikasih ke siapa-siapa ya Jangan dikasih ke siapa-siapa Ingat ya Pak Jangan ada hutang-hutang Pokoknya gak boleh hutang-hutang Iya Pak Itu harus ngirit banget Pak Harus diirit Wah karena ngeri juga itu nominalnya tuh Kalau disebutin loh Jangan deh kayaknya Nah Jangan ya Dijaga ya Pak Tuh Kalau suruh dijaga Dijaga Sama Pak Suwadi Saya percaya Cuman Takutnya Udah minum obat Udah Obat apaan Pak Obat di rumah sakit Siapa tuh Kemarin Oh kemarin Abdu Itu tau tenung udah minum obat Udah Udah Pagi-pagi semangat banget ya Pak Suwadi Hehehe Jangan nungkiyo Baik Ke kulon Ke jalan tuh Kemarin ngamen gak Pak? Kemarin Oh iya ngamen ya Dapat 200 Dapatnya kemarin tuh Wah gede banget Pak 200 Walaupun dapet Pak Gata mendakan Pantai syaretnya Walaupun dapet Jangan sampai menjadi males-malesan Gak boleh Soalnya pesen saya kemarin Pak Oke Pak Itu di Pan makamnya Ya ada makam Itu tuh Yes Terewi Dimana tuh Pak Makamnya Gue kenapa Kalau misalnya gak ada kamar mandi Iya dulunya disana Di situ Apa tuh Aduh Kasihan tuh ya Sepi ya Ih aku merinding aku guys Terewi mau kemana Terewi Sekarang mau kemana nih Mau Mau ngamen Oh ngamen katanya Iya ngamen tuh udah siap Bapanya di depan Iya aku kesennya Memang Teknung Teknung sering untuk tipi katanya Sepi kata ada tipi Belum nyobain ya Belum nyobain Tipi ya Keburu-buru sak tipinya Gimana nanti kalau misalnya Dana yang ini Kalau dia tipi aja Pak Iya bebas gitu aja Tapi sekali lagi ini tipinya Tipi betul-betul tak tahu Tempel Iya agak atas juga tuh Disini Aku kasihin betul Eneng nih betul Nah ini Masih awet jam Dan yang dari Bang Ini temen tipi aja Iya Iya betul Kita kasih saran gitu aja Nanti ya Karena tenung tadi Sepi Kalo dia dikunci Oh susah ya Oh ini Bang Oh bisa ya Bisa bisa Oh iya bisa Bisa Ya kata Bapak Suwadi Ngamen bu hari ini Udah makan ya tenung Oh ini ada Oh sekarang tuh pake Karpe temen-temen tidurnya Kalo di rumah gak pake Bu ya Enggak tuh udah rumah Lagi nyisiran Bisa jalan tuh Oke deh Tarik Bang Ayo tarik Bang Temung berangkat nih Bisa Dapat mana Pak Biasanya tadi Terus itu tuh Laut sana Iya Asik Oh rantai nya udah bener sekarang ya Udah udah bener Udah bener rantai nya sekarang tuh Nggak pake kiri udung Tenung tuh Coba gimana Pak Caranya Pak Caranya gimana tuh Pak Lanjut Pak lanjut Coba Lanjut Pak lanjut Kecepatan 150 cc Pak Bisa Kak Nah belum Wah itu tanahnya tuh Jalannya Pak Gak lupa sama Sementingnya itu ya Mengeriki Terus setelah dari Pak Suwadi ini Mau kemana nih Mau ke Pak Agus Ke Pak Agus Terus dari Pak Agus kemana tuh Ke Jogja Anjay Ke Jogja Seriusan Ngapain tuh Pak Jogja tuh Mau ketemu Pak Edi Kalau bisa ketemu Pak Edi Emang Pak Edi di Jogja ya Pak di Semarang 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 ya Tapi katanya udah dibantu sama Dinsos ya Oh gitu Maksudnya diambil sama Dinsos Gue nggak tau nih hubungannya sama Dinsos Gimana ntar Gimana ntar Sekaling gue nanti kontekan sama Dinsos Di Semarang Gokil banget Pake motor lagi Ngeri tuh di jalan tuh Semoga sukses selalu nih Bang Rick ini Oh iya dikunci tuh Dimana Oh ini dicabut dulu Bentar Bentar ya temen-temen Aku mau ngunciin dulu Aduh Pegang kamera Pegang ini Sebelah juga Tekan aja ya Oh iya udah Udah ya temen-temen Kalau dikunci ini Juga baik-baik bukannya Jadi Itu sekarang Pusili Bawa uang banyak Nanti Nanti Nung pulang Berdoa Tuh temen-temen ya Didorongin sama tenung Ini 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 Dorong Maka Bagi Berangkat Sejam Dua jam Nanti Balik lagi Itu Oke lah Jadi Uang Uang Mbak Itu Ternyata Si akumnya Nggak ada di rumah Temen-temen Udah berangkat sekolah Sama Ibu Eni Ya Aku panggil Ibu Eni aja Karena lingkungan sekitar Manggilnya Ibu Eni Dan Sebenernya Untuk manggil Ibu Eni itu Cuman kita-kita doang sih Ya mungkin kita langsung Samperin aja ke sekolahnya Kali ya Ini Akumnya nggak ada ya Apakah ke sekolahnya gitu ya Kita sekolahnya aja yuk Enak nggak tuh Kalau kita ke sekolahnya ya Ya nggak apa-apa lah Kita tanya Akum mana Oh iya karena akum juga Enggak secara resmi sekolah kan Oh Pak Agus ya Ya Pak Agus Di rumahnya dimana ya Situ Ada keluarga yang juga Enggak Sendiri Gue kontraknya Ya jadi Sekarang lanjut Kita ke rumahnya Pak Agus Antar Bang Riki Ngasih sesuatu Buat Pak Agus Saya belum tahu Dimana rumahnya Pak Agus Atau kontrakannya Pak Agus Yang baru Saya kurang tahu Karena Belum pernah berkunjung Sama sekali ke rumahnya Pak Agus Belum Belum tahu Iya Belum tahu Nah ini sekitaran Tetangganya tetangga Pak Suhadi Maksudnya sekitaran Daerah Pak Suhadi Tetangganya Seperti ini teman-teman Nah ini jalan ke Pak Suhadi Kesana tuh Nah itu tuh Pak Suhadi Iya Pak Suhadi Nah ini Sertanya ini ya Ini kontrakannya Oh gitu ya Oh ada dua teman-teman Selamat tinggal Kenceng banget ya Udah kayak Gerbegan buser nih Udah kayak Intel Beneran Ini gede-gede Badannya disangka Intel Oh berangkat Berangkat ya Berangkat Apa ya Jualan ya Gak ada ya Disini Dimana ya dia Pagi-pagi Tapi Pak Agus tuh Dia kalau jam segini Mancing Dia jualan ya Di dalamnya ada sepedanya Coba lihat Oh ada sepedanya tuh Ada Berting Berting ya jualan Bagusnya gak ada di rumah Sepedanya ada sih Mancing kayaknya sih Ayo kita gede-gede mancing yuk Gede-gede mancing Oh mancing Oh iya temen-temen Di depan ada Si Bapak Endra Namanya Agak pinggiran pak Ada penggiran Kenapa tuh kakinya tuh Kenapa bapak kakinya Kenapa kakinya Tabrak motor Oh tabrak motor Oh gitu Udah makan belum Pak Endra udah makan belum Udah Udah Sekarang lagi nyari Apa nih Nyari Botol-botol bekas Itu di jual kemana pak Jual Cd Ada ya Kasian banget temen-temen Kakinya ditabrak motor Aku mau nanya pak Kalau yang nabrak motornya Sempat ganti rugi enggak Berhenti Enggak ada Enggak ada Kabur berarti Keadaannya malam-malam Atau apa Kabur Kabur Malam-malam atau apa Kabur Pak Endra Malam-malam atau Siang-siang Ditabraknya Siang apa malam Siang Oh siang Waduh Gokil juga tuh orang Tapi keadaannya itu baru atau Udah lama sih Udah lama ini Berapa bulan pak Ya aja setahun lebihnya Waduh Tapi yang nolong berarti Orang sana Satu tahun lebih Teman-teman Satu tahun lebih Kaki Pak Endra Seperti itu Karena ditabrak motor Satu tahun lalu Dan penabraknya kabur Bapak tinggal dimana Bapak Di sana Dimana di sana tuh Dekat di hujan Nanti kapan-kapan boleh Nila turami ke rumah ya Kesana Oke Pak Endra Semangat Pokoknya Bapak usianya berapa? Umurnya berapa? Berapa? Tahun lebih Berapa? Tahun lebih 70 70 tahun 7 tahun lebih umurnya Tapi bapak asli orang sini Orang sini Orang sini Pajalengka asli Oh iya Keluarga ada? Ada Nggak ada? Ada Oh ada Oh gitu Juga pinggir jalan ya? Oke Ya udah pak Lanjut pak ya Nanti kapan-kapan Ketemu kita ya Apaan? Ya pak Hati-hati di jalan Pokoknya Semangat pak Pak Endra Kasian juga Teman-teman Takut mobil Apinya Tadi lah Pak Endra Teman-teman Jadi Belum sempet Nanya secara panjang Lebar Tapi nanti Kapan-kapan Aku mau silaturahmi Rumahnya Dan sebelum kita lanjut Ke Akum Lihat Akum sekolah Kita makan-makan dulu deh Di warung ya Karena lapar juga nih Pagi-pagi Teman-teman Sekarang kita menuju Sekolahnya Ibu Neni Maksudnya Sekolahnya Akum Dan kebetulan Di depan ada Ibu Neni juga Itu tuh Ibu Neni tuh Assalamualaikum Ibu Kuntan Ibu Kuntan Kelasnya yang mana? Yang ini Yang ini Pertama Ibu Neni Pangling juga ya Pake kerudung Iya Ini bawa kamera Boleh ya Sekolah ya Ini gak tau nih Bawa kamera Gimana nih Ke sekolah Aku kurang tau Sebenernya temen-temen Tadi kita ngobrol-ngobrol Sama beberapa guru Katanya gak boleh ada aktivitas Atau orang-orang Dari luar Tanpa izin kepala sekolah Dan akhirnya kita nunggu dulu Kepala sekolah Nanti izin ya Kebetulan kepala sekolahnya Udah gak ada Disini temen-temen Jadi kita harus nunggu dulu Dan sebentar lagi Juga aku mau keluar Mau pulang Maksudnya jam 10 Karena sekarang jam setengah 10 Nah Sekarang kita jajan dulu Ini namanya Marta Bakhtelor Biasanya dulu Ketika saya ke sekolah dasar Terus sekolah SD Ada nih jajan yang seperti ini Dan sekarang baru liat lagi nih Ini namanya Marta Bakhtelor ya Eh Bakhtelor ya Iya bakhtelor tuh Temen-temen Nah aku lagi beli disini Ini punya Punyanya box Udah jadi nih Kita cobain dulu Temen-temen Anjan Jajan Jadi kita lagi jajan Di sekolah Si album Cobain dong Coba juga lah Coba terus Coba terus Kalau nyoba terus Yang ini men Yang gak bisa cobain Kakinya Dia kalau makan telur Kakinya langsung Nonduk Ini ada apa Beda berarti Berarti bisa pakai Telur ringnya Telur ringnya Matem-matem ya Ada telur Ayam Dan telur puyuh juga Ini itu berapa nih